Halo Prinzi, jumpa lagi dengan kami di segmen kode konten edukasi The Prince. Pada kesempatan kali ini kita akan cetak mainan puzzle menggunakan mesin UV Focus AltaJet Plus. Nanti hasilnya seperti ini Prinzi, mau tahu bagaimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai selesai. Pertama kita siapkan bahan puzzle-nya. Puzzle ini terbuat dari kayu triplek yang dipotong menggunakan mesin laser CO2-TAN 1309. Untuk lebarnya menyesuaikan kebutuhan ya Prinzi, nah kali ini kita potong dengan ukuran 17x17 cm. Untuk desain puzzle-nya bisa menggunakan Corel Draw. Tunggu proses potong sekitar 3 menit. Setelah puzzle siap, kita siapkan desain untuk dicetak di atas puzzle. Kali ini bisa menggunakan aplikasi Photoshop. Kita siapkan desain. Untuk desain bisa menggunakan aplikasi Photoshop. Kita buat sesuai ukuran bahan yang mau dicetak. Tapi jangan lupa, untuk desain dilebihi sekitar 2 mil ya Prinzi. Pastikan gunakan gambar dengan resolusi terbaik dan besar, agar hasil cetaknya tidak pecah dan bagus. Dan jika bisa, menggunakan resolusi di 300-600 dpi. Kemudian buat spot warna desain untuk warna putih dan furnis. Selanjutnya, proses cetak menggunakan aplikasi dari fokus Alpajar. Setelah itu, kita tunggu proses cetaknya sekitar 10 menit. Tergantung lebar area yang dicetak. Semakin lebar area, semakin lama juga prosesnya. Dan semakin kecil area, semakin cepat untuk prosesnya. Untuk proses peletakan bahan, sebelumnya kita sudah buat mal-malan atau garis batu untuk peletakan media yang akan kita cetak. Setelah itu, kita baru letakkan bahan sesuai titik atau posisi awal tinta yang keluar. Untuk prosesnya, tinta putih akan keluar terlebih dahulu, kemudian tinta warna. Setelah tinta warna, baru tinta furnis yang keluar. Jadi ada 3 tahapan proses tinta yang keluar. Bagaimana hasilnya, Prinzi? Bagus bukan? Nah, itu tadi, Prinzi, cara cetak puzzle. Mudah banget kan? Tinggal desain dan cetak langsung di atas media. Jika masih ada pertanyaan tentang video ini, bisa langsung komentar di bawah atau menghubungi kami di nomor berikut ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video kode selanjutnya. Terima kasih telah menonton!